Assalamualaikum, kali ini saya akan berbagi tutorial membuat logo nama menggunakan kereta langsung saja kita akan membuat desain logo laras ya nama laras ini kita atur dulu brushnya ini kita buat sketsa dulu ya kita mulai dengan huruf S ini saya akan membuat huruf S nya dulu untuk senternya ini ya oke, ini masih sketsa ya, ini huruf S terus huruf selanjutnya L A ini A nya sekalian 2 ya terus yang terakhir huruf R oke, sketsanya sudah jadi ini opacity kita turunkan nah selanjutnya kita tambahkan layer vector ya ini desainnya nanti vector ya terus kita buat dengan bezer ini kita atur saja ini file nya kosong ya kita isi stroke saja nah seperti ini kita ikuti aja sketsanya sambil disesuaikan ya jadi tidak harus pas dengan sketsanya nah ini editable karena ini vector ya stroke nya kita ikuti aja kita ikuti aja sambil di improve ya untuk akurasi bentuknya bentuk logonya oke, ini R ini R oke ini vector ya tapi hanya stroke jadi sangat masih memungkinkan di edit-edit seperti ini jika belum sesuai oke nah ini kita geser yang ini ujung ini oke kalau sudah dirasa bagus tinggal kita selesaikan ini sudut-sudutnya melengkung ya ujung-ujungnya terus ini kita sesuaikan kita buat melengkung kita tambahkan node disini terus ini kita hapus kita remove point nya nah ini jadi sudutnya melengkung ya tidak tegas oke kita sesuaikan semua yang akan dibuat halus atau melengkung ujung-ujung sudutnya ini opsional ya bisa dibuat melengkung maupun sudut tegas oke ini kita sesuaikan semua nah untuk logo namar seperti ini sangat cocok untuk keperluan logo fashion atau logo untuk bisnis all shop ya untuk mewakili nama pemilik all shop nya bisa juga bisa untuk brand brand lain sebagainya ya sangat menarik dengan ini oke dengan logo nama seperti ini ya oke sudah ini kita tutup sketch nya ini masih ketinggalan kita sesuaikan lagi oke nah logonya sangat cantik ya oke kita atur aja misalkan ukuran stroke nya bisa di group kalau sudah bisa ditambahkan background kita tambahkan background vector kita taruh kita taruh bawah kita isi warnanya ya kita isi blok biru atau warna lainnya ini bisa diatur ulang warnanya misalkan putih color putih ya oke ini kita ang group dulu sepertinya kita ang group nah baru di edit nah seperti ini tulisannya juga di rubah putih ya nah sudah jadi oke semoga bermanfaat ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh